Sampai jumpa di video selanjutnya Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Lesti Kejora kini tengah berada di rumah sakit umum Bunda Menteng, Jakarta Pusat Untuk menjalani perawatan intensif setelah menerima tindak KDRT Seperti yang diketahui, Lesti Kejora menerima tindak KDRT dari suaminya, Rizky Bilar Sang penangdu juga telah melaporkan suaminya ke pihak kepolisian Belum ada yang tahu bagaimana kondisi Lesti saat ini Sandi Arifin selaku pengacara Lesti menyebut kliennya kini tengah beristirahat menenangkan diri Namun peman Lesti Kejora Imam Suwangsa dalam sebuah video Yang beredar di Instagram menangis sambil memperlihatkan potret keponakannya Yang sedang terbarin tak berdaya di ranjang rumah sakit Dede yang kuat ya bisa selesai permasalahan ini Ujar Imam dalam video yang diunggah tersebut Tidak hanya itu, Imam Suwangsa juga tidak bisa membayangkan Apa saja hal yang dialami keponakannya itu selama ini Pasalnya Imam tahu benar bahwa Lesti Kejora dirawat dengan penuh kasih sayang oleh ayah dan ibunya Ikut bersedih lah, nangis Mungkin kalau ada orangnya disini yang pertama tunjuk-tunjuk itu saya, uaknya Saya beranilah tunjuk-tunjuk Rizky Bilar Ini kan sakitnya sakit buatan bukan sakit alami, tambahnya Imam juga merasa sangat miris mengetahui keponakannya yang berbadan kecil Harus menerima tindak kekerasan dari Rizky Bilar Yang notaben tubuhnya lebih besar dibanding istrinya Sangat-sangat miris sekali ini Dede itu perempuan, badannya kan kecil Bilar itu kan badannya besar Kalau betul ada pekerjaan tangan atau bagaimana dia itu Masa dicekik tegasnya Lebih lanjut, imam dan keluarga besarnya tidak terima dengan perlakuan ke DRT Yang dilakukan oleh Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora Dari uak, dari keluarga, ya mungkin nggak bisa merima hal seperti itu Pungkasnya Alami KDRT jadi dicukik hingga dibenting Lesti beberkan sikap asli Bilar Kabar tak menyenangkan datang dari pasangan rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar Rizky Bilar dilaporkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT kepada Lesti Kejora Dalam rincian pihak kepolisian, aksi kasar Rizky Bilar dilakukan berulang kali Berawal dari korban Lesti ini mengetahui suaminya Rizky Bilar ini selingkuh di belakang Rizky Bilar Emosi karena Lesti ini meminta diperulangkan saja ke orang tuanya Sehingga berlakukan KDRT seperti yang dilaporkan Papar Kakitumas Polda Metro Jaya Kombespol Endra Zulfan Dalam keterangannya Terlapor mencukik layar korban hingga jatuh ke lantai Dan dilakukan berulang-ulang Terlapor menarik tangan korban ke kamar mandi Dan membentuk korban ke lantai dan berulang kembali Sambungnya Kejadian tersebut membuat publik kembali mengulik Kisah lama kehidupan rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar Salah satunya pria pengakuan Lesti Kejoro terkait sifat temperamental Si kakak itu orangnya gedebak-gedebuk kalau kesel Setelah itu juga dia langsung marah tapi cuma sebentar Cerita Lesti dikutip dari Youtube Baklim Paula Jadi kalau mau ngomong itu harus hati-hati Ini nyakitin orang apa enggak Kalau dedek sampein maksudnya gitu sambungnya Pernyataan Lesti sikap temperamental tersebut juga pernah diakui oleh Rizky Bilar Rizky Bilar mengatakan bahwa dirinya sering sungguh pendek Hingga membutuhkan sikap tenang Lesti Kejoro Aku orangnya kadang meredak-ledak dan gampang panikan Nanggapin sesuatu Makanya aku kadang butuh sosok yang penenang Dede itu memenuhi yang aku butuhkan Ungkas Bilar dikutip dari tayangan video Instagram yang beredar di media sosial Sementara itu hingga saat ini masih belum ada klarifikasi lebih jauh dari Lesti Kejoro Lesti Kejoro dirawat di rumah sakit bunda Usai laporkan Rizky Bilar ke polisi Lesti Kejoro sepertinya sangat terpukul dengan permasalahan yang dialaminya Usai melaporkan suaminya Rizky Bilar ke polisi Lesti pun diketahui menjalani perawatan di rumah sakit Mantan pengacara dari Lesti Kejoro Mengatakan ibu satu anak tersebut sedang dirawat di rumah sakit Untuk memulihkan kesehatan Lesti Kejoro diketahui dirawat di rumah sakit bunda menteng Jakarta Lesti dan Bilar pernah jadi klien saya Dan saya sedang fokus untuk sembuh Kata Sandi Arifin di rumah sakit bunda Jakarta menteng Saat ditanya lebih lanjut Perihal kondisi dari Lesti Kejoro Sandi Arifin mengaku belum bisa memastikan kondisi kesehatan lebih jauh Dia sedang istirahat kata Sandi Arifin Kasus dugaan KDRT sendiri saat ini sedang dilakukan oleh pihak kepolisian Sejauh ini penyidik kepolisian telah melakukan Pemeriksaan awal terkait dengan laporan dari Lesti Kejoro itu Penyidik melakukan pemeriksaan awal dan minta visu korban Untuk menguatkan laporan Kata Kepala Bidang Mas Pol Danetro Jaya Kombes Edra Surupat Penyidik juga berencana untuk mengeriksa Lesti Kejoro Yang diduga mengalami tindak pidana KDRT Yang dilakukan oleh Rizky Bilar Kasus yang dialami oleh Lesti Kejoro ini juga melihatkan pesat Yang pernah dikatakan oleh Inul Daratista Sebelumnya Inul Daratista meminta supaya Rizky Bilar tidak menekan tindak kekerasan kondak Lesti Pesat buat Bilar Jaga Lesti dan jangan pernah disakiti hingga memukul Kata Inul Daratista beberapa waktu lalu Jika benar tindak pemukulan terhadap Lesti kejoro itu dilakukan Rizky Bilar tidak hanya berhadapan dengan polisi Bilar juga harus berhadapan dengan saya Tegas Inul Daratista Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!